5 senjata api laras panjang jenis AK47, M16, dan Skorpion ditemukan di tempat sampah depan sekolah Triguna Jalan Hang Lekir 3 Kebayoran Baru, Senin pagi 4 Maret. Benda berbahaya yang berada di dalam plastik hitam itu ditemukan oleh Satpam Sekolah, Ngadiman, dan Office Boy Abdul Fatah. Penemuan ini langsung dilaporkan ke Polsek Kebayoran Baru dan Polres Jakarta Selatan. Menurut Ngadiman, senjata tersebut dibuang oleh seseorang dari satu mobil di saat hujan deras pada minggu malam sekitar pukul 23. Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Adex Yudiswan mengatakan, setelah diteliti ternyata senjata tersebut adalah senjata tiruan atau replika yang biasa untuk pajangan atau untuk syuting film. Benda tersebut memang bisa digunakan oleh siapapun, jadi tidak hanya untuk syuting film, juga bisa digunakan sebagai properti dalam suatu tindak kejahatan. Apalagi replika ini 90% mirip senjata asli. Maka pemilik senjata replika harus memiliki izin sesuai dengan undang-undang darurat. Masyarakat yang memiliki senjata replika secara ilegal bisa dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polisi kini masih menyelidiki siapa pemilik kelima senjata replika tersebut yang diduga buatan Jepang. Dari Jakarta Selatan, Sutio Pospota TV melaporkan.